Sebagai upaya menyampaikan informasi mengenai kebijakan pencatatan sipil yang berlaku dan teknis pelayanan kependudukan maupun kendala pelayanan administrasi kependudukan, maka jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin menggelar Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil Tahun 2023. Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Gedung Triguna Jalan Baipas Rantau ini digelar selama dua hari dengan melibatkan peserta dari Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Kepala SLTS Sederajat, Kepala SLTP Sederajat, hingga Kepala Sekolah Dasar Negeri yang ada di 12 kecamatan sekabupaten Tapin. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah keungkatnya penetakuan dan pemahaman bagi para peserta yang berasal dari Lunggasa Pendidikan yang dalam tugasnya turut memanfaatkan dokumen dan dasar ketendudukan terkait dengan kebijakan pencatatan sipil dan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Rina Indriani menyampaikan, kegiatan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil yang turut melibatkan Kepala Sekolah dari berbagai jenjang pendidikan ini merupakan agenda rutin yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Dimana dengan adanya kegiatan tersebut, maka diharapkan dokumen administrasi kependudukan yang dimiliki seluruh keluarga Kabupaten Tapin bisa terpenuhi dengan baik untuk ke depannya. Sosialisasi kebijakan pencatatan sipil yang memang kami adakan setiap tahunnya dan sasaran kali ini kami melibatkan Kepala Sekolah tingkat SLTA, SLTP, serta siswa-siswinya, perwakilan siswa-siswinya. Harapannya Bu gimana Bu? Harapannya semoga ke depannya dokumen administrasi kependudukan yang dimiliki seluruh penduduk Kabupaten Tapin bisa terpenuhi. Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan.